Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi teman-teman, Channel Linalo merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini, Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru ya, jelang terkait info terbaru ya untuk kondisi verbal ya, guru lulus PG, P3K 2021, jelang SSCSN dibuka, kondisi verbal terbaru untuk guru lulus PG, cek status di P3K 2022, selamat bagi guru lulus PG, penempatan akan muncul di SSCSN. Sebelum kita lanjut, bagi rakan-rakan guru yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe ya dan aktifkan lonceng notifikasi, agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Baik, kita langsung saja tutup poin ke informasinya terkait info terbaru ya, kondisi verbal guru lulus PG, P3K di tahun 2021. Let's go! Jadi di sini Bapak Ibu ya, kita kembali lagi ya ke informasinya bahwasannya, nantinya pada saat ya Bapak Ibu login di SSCSN, baik itu P1, P2, P3, atau pemulaman umum, nantinya itu akan ada validasi data Dukcapil Bapak Ibu ya, tentunya akan ada validasi data Dukcapil untuk mencocokkan data NIC Bapak Ibu dengan data Dapodik, kemudian ada filtering Dapodik. Di filtering Dapodik ini sudah ada info GTK Bapak Ibu ya, di info GTK ada namanya verbal ijasa. Nah, gunanya itu adalah untuk pendeteksian SSCSN apakah Bapak Ibu itu adalah P1, P2, P3, atau pemulaman umum. Nah, setelah dideteksi, maka P1 itu akan langsung mengisi penempatan jika mendapatkan penempatan. Itu simple ya Bapak Ibu, sedangkan tersisa P2, P3, pemulaman umum itu tidak langsung dites, tetapi harus melalui seleksi administrasi terlebih dahulu. Kalau tidak lolos seleksi administrasi, berarti tidak bisa lanjut Bapak Ibu ya, tetapi kalau Bapak Ibu bisa lolos seleksi administrasi, nantinya pelamar P2, P3 itu akan mengikuti seleksi observasi, sedangkan pelamar umum akan mengikuti ujian seleksi, apa namanya, ujian seleksi, ujian seleksi cat UNBK. Nah, seperti itu ya. Jadi, intinya seperti itu Bapak Ibu ya, itu yang harus Bapak Ibu pahami. Sedangkan untuk nilai kompetensi P3K Guru ya, baik itu P1, P2, P3, dan umum, itu berada di database UNBK. Ya, untuk nilai tahun lalu Bapak Ibu ya, tahun 2021. Oke, kita lanjut lagi di sini. Nah, di sini ada informasi terbaru yang kami dapatkan Bapak Ibu ya, terkait dengan verbal ijasa, terkait dengan info GTK, GTK, lagi dan lagi, itu ada keterangan baru. Dan apakah nantinya berdampak ya, di penempatan Guru Lulus Passing Grade di P3K tahun 2022. Bapak Ibu perlu pahami, di sini ada tiga kondisi verbal ya, yang pertama adalah kondisi verbal, yang pertama adalah kondisi verbal terkunci, kemudian yang kedua adalah kondisi verbal terbuka, dan yang ketiga ada lagi keterangan baru, yaitu kondisi verbal tidak terkunci. Nah, seperti itu ya. Yang kita akan sorot di sini adalah yang tidak terkunci, karena yang terkunci dengan terbuka. Kita sudah bahas di beberapa video sebelumnya Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita akan membahas terkait dengan kondisi verbal yang tidak terkunci. Kok bisa seperti itu ya? Apa bedanya kondisi verbal tidak terkunci dengan kondisi verbal terbuka Bapak Ibu ya? Jadi kalau tidak terkunci, berarti itu bisa di-edit ya Bapak Ibu ya, alias itu bisa di-edit atau di-update oleh yang bersangkutan dengan dinas pendidikan. Begitu juga dengan kondisi verbal terbuka. Kalau kondisi verbal terkunci, berarti itu sudah tidak bisa di-apa-apain lagi, itu sudah tidak bisa di-edit lagi oleh yang bersangkutan, bahkan oleh dinas pendidikan. Nah, apakah kondisi verbal seperti ini terkunci, terbuka, tidak terkunci, apakah berdampak kepada penempatan guru lulus passing rate? Jawaban admin pribadi adalah tidak Bapak Ibu ya. Mau itu kondisinya terkunci, terbuka, atau tidak terkunci, itu tidak akan mempengaruhi penempatan Bapak Ibu sebagai guru lulus passing rate sepanjang verbal ijasa Bapak Ibu itu valid. Baik itu mulai dari poin 1 sampai poin 7 di verbal ijasa. Kalau sudah valid, mau kondisi verbalnya terkunci, atau terbuka, atau tidak terkunci, itu tetap tidak menjadi sebuah persoalan. Itu tidak jadi masalah seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi mau kondisi yang terkunci, terbuka, atau tidak terkunci. Kemudian kita lanjut lagi di sini Bapak Ibu guru yang terhormat. Di sini kita lihat ya, ini ada info terbaru. Di sini dikatakan ya, status verbal ijasa. Kemudian status verbalnya selesai. Metode api kalau tidak salah. Kemudian di poin 10 Bapak Ibu perhatikan ya, kondisi verbalnya tidak terkunci. Tercatat lulus passing rate. Wow, mantap ya. Jadi sebenarnya yang mendeteksi Bapak Ibu sebenarnya di verbal ijasa itu di bagian keterangan. Ketika sudah muncul tercatat lulus passing rate di sini, berarti beginilah status Bapak Ibu. Bahwasannya Bapak Ibu itu adalah P1 nantinya. Di SCISN 2022. Terkait dengan kondisi verbal tidak terkunci, itu tidak menjadi persoalan yang rumit. Sepanjang data verbal Bapak Ibu itu terbaca, baik itu di PDDikti ataupun di DAPODIK, kemudian yang kedua adalah poin 1 sampai poin 7 datanya sudah valid, kemudian status verbal selesai, maka mau kondisi verbal terkunci, mau kondisi verbal tidak terkunci, atau mau kondisi verbal terbuka, intinya itu tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah itu harusnya adalah di poin 9. Ketika di poin 9 status verbalnya ditolak, maka itu bermasalah. Tetapi kalau status verbalnya selesai, aman, kemudian poin 1 sampai poin 7, palit semua, kondisi verbal itu tidak ada pengaruhnya. Mau dia hilang sekalipun, mau dia tidak terkunci, mau dia tertutup atau terbuka, itu tidak menjadi masalah. Intinya, Bapak Ibu selesai verbal, dan status verbalnya selesai. Atau bahasa sederhananya status verbalnya tidak ditolak. Seperti itu ya, intinya status verbalnya tidak ditolak. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian kita lanjut lagi. Kemudian di sini ada juga yang berbeda seperti ini. Nah, ini yang tadi ya, ini adalah kondisi verbal terbuka. Nah, coba diperhatikan ya, ini lebih jelas lagi. Kemudian keterangannya di sini adalah lolos passing rate. Nah, ini aman, ini lolos passing rate. Ini apakah aman atau tidak Bapak Ibu? Ini aman ya. Poin 1 dengan poin 7 valid. Di sini, poin 1 dengan poin 7 valid. Kemudian metode verbalnya api. Status verbal selesai. Berarti kalau status verbal selesai, itu aman. Kemudian kondisi verbal terbuka, tidak jadi masalah. Mau kondisi verbalnya terbuka, mau tertutup, atau kondisi verbal sama sekali tidak ada, yang jelasnya status verbal Bapak Ibu itu selesai, dan ijazah Bapak Ibu itu terbaca aman. Aman, Bapak Ibu ya. Tidak jadi masalah. Oke, jadi jangan dipersoalkan kondisi verbal terbuka, tertutup, atau tidak terkunci. Kemudian yang berikutnya adalah ketika kondisi verbalnya tertutup, terkunci, itu tidak bisa diedit. Kalau kondisi verbal terbuka, berarti masih bisa diperbaiki. Begitu juga kalau kondisi verbal tidak terkunci, itu masih bisa diperbaiki. Oke. Itu yang harus Bapak Ibu pahami ya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi di sini. Nah, untuk Nakes Bapak Ibu ya, untuk Nakes kami menginformasikan bahwa ada portal baru. Ya, jadi untuk PPK Nakes, di situ Bapak Ibu bisa kunjungi di Google, www.httpsnakes.kemenkes.go.id PPK 2022. Tampilannya seperti ini untuk pengecekan status P3K Bapak Ibu. Beda kalau P3K Guru. Kalau Guru itu cukup mengecek verbal ijasa, di situ sudah ada keterangannya sebagai peserta P3K, apakah P1, P2, P3, P4. Kalau Nakes itu ada web tersendirinya Bapak Ibu ya. Sisa dikunjungi www.httpsnakes.kemenkes.go.id Nah, Bapak Ibu silakan memasukkan NIC, kemudian memasukkan KPC ya, seperti itu. Kemudian memeriksa data. Tampilannya seperti ini ya. Bapak Ibu bisa perhatikan. Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu, Gunung Terhormat. Di sini kita lanjut lagi untuk estimasi jadwal sendiri. Kita masih menunggu ya, mudah-mudahan saja tanggal 31 Oktober ya, 2022, itu tetap dilaksanakan P3K Guru. Artinya dalam arti itu jadwal pembuka pendaftaran di SSCISN itu sudah dibuka sesuai dengan arahan dari BKN. Mudah-mudahan tidak molor ya. Karena salah satu yang menjadi 31 Oktober tidak jadi misalkan, itu apabila input data formasi dari instansi PUSA itu belum selesai. Sisa itu kendalanya. Kalau misalkan selesai semua, maka BKN memastikan tanggal 31 Oktober itu bisa dimulai pengumuman seleksi dan pendaftaran seleksi di SSCISN. Berarti besok Bapak Ibu ya, seperti itu. Besok. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Nah, kita lanjut di sini. Untuk aturan baru, di sini untuk nantinya penggunaan materi ya, di P3K Guru tahun 2022, itu wajib menggunakan materi, apa namanya, menggunakan materi, eh, materi ya. Jadi, akan dicoba pengintegrasian e-materi nantinya. Dan ini sudah pernah dijelaskan oleh BKN. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.